Kesatuan Rakyat, Kesatuan Jiwa, Kerajaan Perpaduan Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia Hai semua, salam sejahtera Malaysia Satu, aku nak tanya kepada tuan-tuan dan bapak semua Sebelum kita mulakan, huja hari ini, isu hangat, isu yang panas hari ini Satu yang saya nak tanya dengan kamu semua Adakah UMNO dilihat tidak selesa di dalam kerajaan perpaduan? Tidak selesa bersama Pakatan Harapan? Ataupun, direct to the point, adakah Zahid Amidi tidak selesa dengan Anwar Ibrahim? Pemimpin-pemimpin BN, pemimpin-pemimpin UMNO yang lain Adakah dilihat tidak menyukai Anwar Ibrahim? Sebelum kita mulakan, saya meminta jasa baik kamu untuk tekan butang like Share isu hangat hari ini kepada rakyat Malaysia yang lain Dan jangan lupa tekan butang subscribe Satu isu yang panas yang saya lihat di media Di Twitter, daripada Raja Petra Kamarudin Beliau telah buat satu status ataupun satu post Dimana berbunyi seperti ini Lokman Adam berkata Malam ini UMNO tidak selesa duduk di dalam kerajaan Pakatan Harapan Tetapi terpaksa terima Sebab ini titah Agong Supaya sokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Hmm Tuan-tuan dan papan-papan semua Kita imbas kembali pada PRU15 Yang di Pertuan Agong telah membuka cadangan Kepada seluruh parti Gabungan-gabungan parti Telah membuka cadangan Untuk membentuk satu kerajaan Jadi Yang di Pertuan Agong telah membuka cadangan kepada Muhyiddin Yassin Namun Telah ditolak oleh Muhyiddin Yassin secara terus Dengan menguatkan penolakan mereka itu Karena parti gabungan itu tidak Memang tidak mempunyai persetujuan Sejak awal lagi untuk bergabung dengan Pakatan Harapan Dengan Anwar Ibrahim Bahkan pula yang kita lihat Calon yang menjadi Perdana Menteri adalah Pengurusi PN sendiri Muhyiddin Yassin Dan pengurusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim Jadi Lokman Adam berkata Bahwa UMNO tidak selesa bersama-sama di dalam Pakatan Harapan Adakah Zaid Amidi akan undur diri Sedangkan hari ini beliau sudah menjadi Timbalan Perdana Menteri Adakah menteri-menteri yang lain Barisan Nasional yang lain Yang sudah menjadi menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan Dilihat tidak selesa Adakah Tengku Zafrul Dari Barisan Nasional Dan beberapa pemimpin-pemimpin BN yang lain Yang sudah menjadi menteri dan juga timbalan menteri Termasuklah Muhammad Asan Termasuklah juga Ahmad Maslan Adakah mereka ini akan mengundur diri Adakah mereka dilihat tidak selesa bersama-sama di dalam Kerajaan Perpaduan Pimpinan Datuk Sri Anwar Ibrahim Ada yang kata Mereka menyerang Anwar Ibrahim Maafkan saya Boleh dikatakan juga lah Menyerang Anwar Ibrahim dan Zaid Melalui satu kenyataan Zaid Amidi pernah membuat kenyataan No Anwar, no DAPI Tetapi pada akhirnya Zaid dikatakan Pura-pura Tak dengar Kritikan orang Berkenaan dengan apa yang beliau pernah dakwa dahulu Yaitu No Anwar, no DAPI Tetapi yang kita tahu Tuan-tuan dan bapak semua Zaid Amidi hari ini Sebagai timbalan pendana menteri Bahkan telah menyatakan sokongan penuh Kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim Apa komen Anda Bagi saya ini yang terbaik Sebab Satu yang saya nak ingatkan Satu yang saya cadangkan Untuk kita Renung-renungkan Rakyat Malaysia Mahu Kestabilan politik Rakyat Malaysia Mahu Kestabilan politik Bukannya melihat politik Semakin huru-hara di Malaysia Jadi Kita dapat lihat Mungkin beberapa persepsi rakyat Beberapa pandangan rakyat melihat Amno tidak selesa Tetapi bagi saya Mereka sedang mengadakan Satu Kerjasama yang baik Kerjasama yang hebat Namanya juga Kerajaan Perpaduan Jadi kenyataan daripada Raja Petra Kamarudin Melalui Twitternya Lokman Adam berkata Malam ini Amno tidak selesa Duduk di dalam Kerajaan Pakatan Harapan Tetapi terpaksa terima Sebab ini Titah Agong Supaya sokong Anwar Ibrahim Adakah ini juga Kita boleh Mempertimbangkan Bahwa mereka Pun Menderakai Agong Mereka pun Melawan Titah Agong Sedangkan Itu adalah Titah Agong Jadi Anwar Ibrahim Dan Zaidah Medi Saya lihat Berada di landasan yang tepat Mungkin Kenyataan sebegini dibuat Untuk Mengubah Persepsi Mengubah Fikiran Pengundi-pengundi Kerajaan Perpaduan Hari ini Jadi apa Komen Anda Tuan-tuan Memang semua Ini Isu ini Sangat panas Jangan lupa Share video ini Supaya lebih ramai Lagi yang tahu Dan boleh memberikan pendapat Teruskan bersama di dalam channel ini Terima kasih semua Hai semua Salam sejahtera Malaysia Teruskan bersama di dalam channel ini Terima kasih Sentiasa setia bersama di dalam channel ini Jangan lupa tekan butang like Share video ini Share channel ini kepada seluruh Malaysia Dan jangan lupa tekan butang subscribe Supaya kamu tidak terlepas Pergembangan terkini daripada channel ini Oke baik tuan-tuan dan bapak-bapak semua Satu lagi isu hangat Yang saya nak kongsi Dengan semua yang menonton video hari ini Satu kejadian Yang berlaku ke atas Anwar Ibrahim Saya melihat video ini Saya berpikir Saya ingat Ada sesuatu yang berlaku buruk ke apa Tetapi Sudah pasti kita tahu banyak Isu hangat yang berlaku hari ini Dimana Kerajaan dipertikaikan Anwar Ibrahim dipertikaikan Menteri-menteri di dalam kabinet Kerajaan perpaduan pun dipertikaikan Bahkan bukan itu saja Mahadir sendiri mempertikaikan Keabsahan PHBN pada hari ini Bahkan Pemimpin yang lain juga ada Baru-baru ini juga Raja Petra Kamarudin membuat kenyataan di Twitter Bahwa PHBN adalah Kerajaan pintu belakang istana Namun saya lihat memang ramai tidak setuju Hari ini satu lagi Tajuk berita yang saya nak sampaikan kepada kamu Sultan Akhirnya membuat satu keputusan Yang tergempar Yang tergempar Haa bukan tergempar Yang buruk Tapi Berita hari ini daripada Malaysia kini Sultan Ibrahim Berkenan Untuk terima Menghadap Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia ke-10 Sultan Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar Berkenan menerima Menghadap Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Di Istana Bukit Sirene Di Johor Bahru Hari ini Kendaraan yang membawa Perdana Menteri ke-10 itu Tiba di istana Berkenaan Kira-kira Kira-kira 10.30 pagi tadi Terdahulu juga Sultan Ibrahim Berangkat tiba di istana tersebut Pada 9.34 pagi Diikuti Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim 10 menit kemudian Sebelum itu juga Ahli Parlimen Tambun itu Disambut Disambut oleh Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi Setibanya disenai Business Aviation Terminal Pada 9.55 pagi Ini merupakan Kali kedua Anwar menghadap Sultan Ibrahim Dan kali pertama Ke negeri ini Selepas Mengangkat sumpah Jawatan Perdana Menteri Pada 24 November yang lepas Pengurusi Pakatan Harapan Pernah menghadap Sultan Johor Tiga hari Selepas mengangkat sumpah Anwar juga turut di jadwal Bertemu masyarakat Ketika makan tengah hari Di restoran Murtabak Kampung Melayu Azo 96 Kampung Melayu Majidi Di Johor Bahru Selepas itu Beliau akan menunaikan Solat Jumaat Di Masjid Kampung Melayu Majidi Sebelum kembali ke Ibu Negara Dan kali terakhir Anwar ke Johor Ialah ketika berkempen Pada PRU Ke 15 Awal November Oke tuan-tuan Dan semua dilihat Datuk Sri Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri ke 10 Sangat aktif Untuk berjalan Kesana-sini Ada yang mempertikaikan Datuk Sri Anwar Ibrahim Beliau ini Keabsahan beliau Sebagai Perdana Menteri Tapi sebenarnya Datuk Sri Anwar Ibrahim Setelah beliau Menjadi Perdana Menteri Setelah beliau Mengangkat sumpah Kita dapat melihat Banyak komen positif Bukan sahaja Di Youtube Di Facebook Bahkan Di Twitter Datuk Sri Anwar Ibrahim Sendiri Banyak yang akhirnya Menyatakan sokongan Kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim Ada yang kata Kenapalah Baru hari ini Saya kenal Datuk Sri Anwar Ibrahim Rupanya Datuk Sri Anwar Ibrahim ini Seorang Yang memang layak Untuk menjadi Perdana Menteri Seorang yang berpotensi Dan akhirnya Sudah terbukti Keabsahan beliau Menjadi Perdana Menteri hari ini Dan semakin hari Semakin ramai Yang menyokong Anwar Ibrahim Jadi berita hari ini Sultan Ibrahim Berkenan terima Menghadap Anwar Apa komen anda Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk isu hangat seterusnya Terima kasih telah menonton' Ibrahim Terima kasih telah menonton'